Kembali berbincang dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Bung Saidiman Ahmad. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal masa NU itu lebih memilih sosok capresnya dibanding capresnya. Tapi yang faktanya, yang terjadi adalah saat ini yang dipilih oleh bakal capresnya adalah tokoh-tokoh Jawa Timur yang juga punya afiliasi terhadap Nahdlatul Ulama, cukup kental. Nah kenapa mereka memasangkan diri dengan orang-orang NU ini sedangkan yang dipilih kan sosok capresnya? Ya benar. Saya kira gini, walaupun yang dipilih capres tetapi juga ada fakta yang menarik dari tiga calon sekarang itu sangat kompetitif. Tidak ada satupun calon ini yang dominan, lebih dari 50% dukungannya. Jadi sangat kompetitif karena itu perubahan sesedikit apapun itu sebenarnya maknanya besar. Nah saya kira alasannya agak berbeda mungkin ya. Kepada Anies Baswedan memilih atau memilih berpasangan dengan Muhammad Iskandar, saya kira kita juga bisa melihatnya dalam konteks misalnya ketika itu, bahwa di survei-survei ada stagnasi dukungan pada Anies Baswedan ketika itu. Bahkan relatif, bahkan dalam beberapa waktu itu mengalami pelemahan. Karena itu saya kira memilih Muhammad Iskandar mungkin saya melihatnya ini sebagai ikhtiar politik. Yang mungkin dilakukan oleh Anies Baswedan untuk keluar dari persoalan elektabilitas pada awal September itu ya. Satu sisi, Muhammad Iskandar itu selain tokoh NU, dia adalah ketua partai yang basisnya masa NU. Saya kira diharapkan di sana kemudian masa ini bisa masuk karena sebelumnya Anies Baswedan cukup lemah di basis masa NU juga Jawa Timur. Yang kedua, dengan menggandeng Muhammad Iskandar, dia adalah tokoh partai yang merupakan pendukung pemerintah. Mungkin juga Anies Baswedan mengharapkan dukungan dari masa pendukung atau yang memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Yang sebelumnya juga sangat lemah. Jadi basis pendukung Anies selama ini adalah mereka yang kritis pada pemerintah. Dengan menggandeng orang pemerintah katakanlah demikian, tokoh dari partai pemerintah mungkin bisa memperluas basis di sana. Oke, nah itu dari untuk pasangan Anies Mohenmin. Bagaimana dengan pasangan Gajar Mahfud? Pak Mahfud ini juga kan tokoh NU juga, Gus Durian juga. Ya betul. Pak Mahfud ini sebenarnya agak komplit ya, ini paket komplit. Kalau dilihat dari sisi basis masa Islam, dia memang tokoh NU, bahkan Jawa Timur. Tetapi pada saat yang sama, NU ini biasanya dalam terminologi studi mengenai masyarakat muslim itu biasanya masuk dalam kelompok Islam tradisionalis. Tetapi Pak Mahfud ini juga mantan ketua korps alumni HMI. Organisasi Islam, mahasiswa Islam terbesar di Indonesia dan afiliasinya itu atau biasa lebih disebut sebagai organisasi Islam modernis. Jadi pada diri Mahfud MD ada Islam tradisionalis dan modernis. Masih aktif di Kahmi juga ya? Iya, Kahmi. Jadi sebenarnya komplit dari sisi. Komplit, ya. Karena itu saya kira cukup wajar kalau kemudian Mahfud MD kemudian dipilih. Kemudian saya kira, tapi di luar dari faktor latar belakang sosial itu Pak Mahfud ini juga punya kualitas personal yang sangat baik. Baik. Ya dikenal berintegritas. Baik.